Di Instagram dan di berbagai sosial media, banyak yang nanyain kami seputar peer-to-peer lending. Nah, biar puas ngobrolnya, kita bikin videonya kali ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kita pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan menuju financial independence. Sebagai investor jangka panjang, kami mencoba memahami berbagai jenis instrumen investasi. Salah satu instrumen investasi yang kami sendiri pakai dan sering ditanyain sama netizen adalah peer-to-peer lending. Nah, di video ini kita mau bahas pengalaman kami mungkin kurang lebih 3 tahun, 4 tahun berkecimpung di dunia peer-to-peer lending. Dan mungkin ada advice-advice atau insight yang teman-teman bisa dapetin dari video ini. Sebelum dilanjutin video kali ini, disclaimer dulu karena kalau untuk peer-to-peer itu sebenarnya saya memang lebih ngerti. Jadi, semua aplikasinya memang ada di HP Sam dan memang Sam yang lebih ngulik juga sih. Jadi, akan Sam yang lebih banyak cerita alif. Di video kali ini saya juga sama-sama ikut belajar dan mendengarkan. Nah, jadi pertama-tama apa dulu nih peer-to-peer lending? Nah, peer-to-peer lending itu sesuai namanya peer-to-peer. Dari sesama ke sesama gitu, meminjamkan uang. Nah, ya sesederhana itu artinya gitu. Artinya kita meminjamkan uang ke orang lain. Nah, kenapa berbeda dengan kita pinjemin uang langsung ke teman kita atau ke keluarga kita langsung gitu ya? Nah, bedanya adalah kalau pinjemin uang ke teman atau ke keluarga kan ada resiko nggak balik uangnya. Orang bilang kan kalau pinjemin uang ikhlas aja gitu kan ya. Anggap aja uang nggak balik. Anggap aja uang hilang gitu kan. Nah, tapi kalau lewat peer-to-peer lending, kita meminjamkan uang biasanya itu ada kontraknya dan ada perlindungannya. Dan juga ada tenornya, berapa lama nih akan balik dengan bunga berapa gitu. Jadi semuanya diatur dengan jelas. Dan yang minjam itu tidak hanya orang-orang dengan kebutuhan untuk konsumtif ya misalkan untuk belanja atau untuk... Ganti HP baru. KTA gitu ya. Bisa juga soalnya. Tapi bisa juga teman-teman memilih memodali usaha orang lain lewat peer-to-peer lending. Dan di dalam proses peminjaman itu, teman-teman bisa memilih kontrak yang ada perlindungannya. Nah, ini juga kita akan ceritakan lagi lebih lanjut. Jadi relatif lebih aman daripada kalian pinjemin langsung gitu ke keluarga. Jadi maksudnya kredit produktif gitu ya. Misalkan untuk UMKM gitu dan mereka butuh tambahan modal. Tapi mungkin mereka belum eligible atau belum bisa pinjam dari bank. Jadi mereka pinjamnya dari peer-to-peer ini gitu ya. Betul, betul gitu. Nah, ngomong-ngomong soal modal usaha gitu ya. Kenapa nih kita minjemin uang gitu? Kenapa nih kita mau minjemin uang ke orang lain? Kok kita baik banget gitu kan? Oh, tentu saja baik. Karena ujung-ujungnya kita bisa dapetin imbal hasil, teman-teman, dari pinjaman kita. Nah, di dalam peer-to-peer lending tergantung dari jenis pinjaman yang kita denai, persentase imbal hasilnya juga bisa berbeda-beda. Mulai dari 10, 15, sampai 20 persen per tahun juga ada. Nah, ini jelas lebih atraktif daripada deposito biasa ya. Atau misalkan obligasi pemerintah gitu. Lebih tinggi, tapi tentunya datang dengan resiko yang lebih tinggi juga. Maksudnya bisa gagal bayar gitu ya? Betul, betul. Jadi, nggak kayak misalkan obligasi surat utang negara yang diterbitkan oleh negara, dan negara menjamin akan membayar gitu ya. Kalau negara yang ngutangin kita kan mungkin kita lebih tenang gitu ya. Karena negara nggak mungkin bangkrut kali ya gitu kan. Tapi kalau misalkan ini kita memberikan... Kemungkinannya kecil banget. Kemungkinannya kecil gitu. Tapi kalau ini kita misalkan memberikan pinjaman ke... PT Maju Bundur. PT Maju Bundur. Tukang jahit di mana butuh modal buat beli kain gitu kan. Kan bisa saja orderannya batal atau proyeknya gagal gitu. Nah, itu bisa banget terjadi. Jadi, tentu saja high risk, high return. Tadi dengan return yang menggiurkan tadi. Bahkan hingga 20% per tahun. Tentu resikonya juga ada. Jadi, penting buat teman-teman yang mau mendanai di peer-to-peer lending juga untuk baca dengan jelas kontraknya. Pahami dengan jelas jenis pinjaman apa yang sedang teman-teman danai. Kalau nyaman, ya sikat. Kalau teman-teman udah pernah nonton video portfolio investasi kami. Mungkin bisa di-slip-in ya di sini. Jadi, sebenarnya terbesar kami itu masih di saham. Karena memang untuk investasinya yang kepanjang ya. Dana pensiun dan pendidikan ya. Jadi, cocoknya sebenarnya di saham. Nah, untuk peer-to-peer ini sebenarnya lebih ke apa ya. Memanfaatkan momentum gitu kali ya. Karena ada satu bentuk investasi yang imbal hasilnya itu cukup menarik. Dibandingkan investasi lain. Tapi lagi-lagi tentunya kan high risk, high return. Makanya kita juga harus bijaksana ya. Harus dibalas lah gitu. Portfolionya jangan digaspol semua juga gitu ya. Kayak high risk. Ya, terserah sih. Mungkin yang masing-masing kan punya strategi masing-masing. Punya appetite masing-masing ya. Risk appetite masing-masing. Tapi kami sebenarnya tergolong konservatif sebenarnya. Tapi karena peer-to-peer ini ya itu tadi imbal hasilnya menarik banget. Makanya kami memberanikan diri untuk mencoba di 3-4 tahun terakhir gitu ya. Dan relatif baru juga sebenarnya peer-to-peer lending ini kan teknologi baru yang ya memang baru juga. Baru 3-4 tahun terakhir itu. Nah, jadi tadi nambahin yang kau mention soal susunan portfolio. Cara kami memanfaatkan peer-to-peer lending itu gimana? Jadi struktur portfolio investasi kita kurang lebih seperti ini. 60% kami taruh di saham dan di reksadana indeks. Untuk saham ini kami anggap uangnya kami gak akan pakai at least 10 tahun ke depan gitu. Mungkin ya 10 tahun, 20 tahun kita gak tahu. Kemudian ada 15% di emas, valuta asing, kripto, dan deposito. Nah, proporsinya gak sama ya gitu. Gak 15% bagi 4. Kalau gak salah sih disini bobotnya lebih banyak di mungkin deposito kali ya. Deposito gitu. Nah, sisanya 25% nah itu kita ada di peer-to-peer lending. Jadi sebenarnya cukup lumayan gitu. Seperempat dari portfolio investasi kami ada di peer-to-peer lending. Cara kami nyusun portfolio-nya adalah biasanya kami ambil penjaman peer-to-peer lending yang jangkanya periodenya setahun-setahun. Jadi ya pendek sih ya sebenarnya kalau dibandingkan dengan saham yang 10 tahun tadi. Tapi kalau dalam golongan peer-to-peer lending setahun itu lumayan panjang. Sebenarnya karena biasanya peer-to-peer lending pinjamannya sebulan, tiga bulan gitu ya pendek-pendek. Nah, dengan jenis pinjaman produktif biasanya untuk modal usaha. Karena resiko gagal bayar kalau modal usaha relatif lebih rendah. Jadi, dan penting juga untuk make sure ada perlindungannya. Jadi di dalam pinjaman yang kita berikan itu ada perlindungannya. Supaya kalau nanti ambil-ambil gagal bayar, modal kita balik lah. At least modalnya balik. Nah, kenapa begitu susunannya? Karena peer-to-peer lending adalah salah satu portfolio investasi yang kami desain untuk nantinya menghasilkan passive income. Kenapa bisa passive? Karena tadi kalau tenornya pendek-pendek, setahun ke bawah gitu ya. Dan proyeksi imbal hasilnya udah ketahuan berapa. Misalkan 10%, 15%. Nah, kita bisa nikmati pendapatan dalam jangka pendeknya. Imbal hasilnya itu kita bisa dapatkan. Misalkan nanti kita udah punya menggulung gitu ya. Tiap bulan kita punya peer-to-peer lending yang mature. Jadi tiap bulan kita ada payout gitu. Keuntungannya kita pakai untuk hidup. Pokoknya kita investasikan lagi ke peer-to-peer lending lain gitu. Ke jenis pinjaman yang lain kayak gitu. Nah, masih gue yang ngomong ya. Karena tadi kalau udah bilang di awal ini peer-to-peer lending kebanyakan gue yang belajar, gue yang ulik. Sekarang kenapa kita, sekarang Kosen dan Ciklo pakai peer-to-peer lending merek apa gitu ya. Nah, saat ini lebih dari 50% kursi investasi peer-to-peer lending kami. Jadi dari 25% yang tadi, lebih dari setengahnya itu kita taruh di Coinworks. Nah, kenapa kita pakai Coinworks? Oke, awalnya kita emang coba peer-to-peer lending dari banyak company. Masa-masa boomingnya kan kurang lebih 2-3 tahun yang lalu. Dan kita explore lah banyak merek peer-to-peer lending yang kita jumpai sepanjang perjalanan gitu. Nah, rata-rata kita rasakan semua peer-to-peer lending itu fiturnya sama. Ada pinjaman konsumtif, ada pinjaman produktif, dua macem. Terus ada perlindungannya. Kita bisa pilih opsi yang ada asuransinya atau kita kalau mau lebih agresif, yaudah kita misalkan pilih pendanaan yang lebih tanpa asuransi. Terus mungkin ratingnya B atau C gitu ya, yang agak di bawah. Nah, terus fitur apa lagi? Satu yang rata-rata semua peer-to-peer lending punya itu mendanai otomatis. Jadi auto lending gitu ya. Kalian misalkan taruh saldo 10 juta di dalam rekening peer-to-peer lendingnya, nanti hidupin auto lendingnya, dicariin lah pendanaan yang sesuai dengan profil yang kalian inginkan. Yang tadi kalau bilang, misalkan kalian hanya mau pendanaan dengan rating A atau rating B dan C juga boleh gitu. Itu juga bisa kalian setting di situ. Nah, tapi pelan-pelan kita beralih ke Coinworks karena ada dua hal yang kita temukan ada di Coinworks dan nggak ada di peer-to-peer lending yang lain. Apakah dua hal tersebut? Nah, yang pertama itu pelaporan pajak. Nah, kenapa Kelal? Kita suka dengan pelaporan pajak di Coinworks. Jadi, kita setahun itu sudah mendanai berapa banyak, imbal hasilnya itu berapa, jadi yang kita laporkan ke pajak itu kan keuntungannya. Nah, itu keuntungannya itu berapa? Jelas gitu. Nah, jadi pas hitung pajaknya pun jadi lebih nggak ribet gitu. Kita nggak usah harus. Jadi, kita sebenarnya udah kan biaya itu tadi kan salah dalam setahun kan keluar masuk-keluar masuk pendanaan. Kan ribet ya, kita harus nambahin sedikit-sedikit gitu imbal hasilnya. Jadi, kalau udah harus rapi ngatotnya kan maksudnya kadang-kadang kita bisa kelewakan juga. Nah, tapi kalau dari Coinworks itu ada laporan ya, laporan akhir tahun yang rapi menginformasikan total imbal hasil kita selama-selama itu berapa gitu. Ya udah, angka itu yang kita laporkan ke pajak. Nah, yang kedua yang kita temukan ada di Coinworks dan nggak ada di peer-to-peer lending yang lain adalah keberadaan seorang FC atau Financial Consultant. Jadi, belum banyak peer-to-peer lending yang punya Financial Consultant dan salah satu yang ada ini adalah si Coinworks ini. Jadi, si FC ini posisinya kalau kayak di bank, kita buka tabungan ini RM-nya gitu ya. Betul, betul. Jadi, orang lah yang di-assign untuk ngurusin account-nya kita. Jadi, kita bisa, kita punya nomor WA-nya, kita bisa tanya-tanya gitu ya. Kalau misalkan tanya sama customer service kan mungkin nunggu dulu atau apa, chat dengan kurang personal gitu. Nanti ini, nah orang ini udah di-assign ke kita dan dia kenal kita, dia kenal behavior infestasi kita. Lebih personal ya, touch-nya tentunya. Berbeda dengan CS, kita harus jelasin lagi nomor akunnya kita, gimana, masalahnya kita apa. Nah, biasanya kalau ada FC ini ya lebih cepat aja gitu. Prosesnya udah kenal, dia udah ngerti luar dalam juga portfolio kita. Jadi, setiap kali ada masalah, ya bisa langsung WhatsApp gitu ya. Langsung dibantu, lebih cepat, lebih responsif. Dan hal-hal kecil lah ya, seperti misalkan kalau lagi ulang tahun saya mending kirimin kue gitu ya. Walaupun hal-hal seperti itu apa ya, penting nggak penting, cuman ya senang juga gitu ya. Maksudnya, oh diperhatiin juga nih gue gitu kan. Belum pernah saya di-kirimin kue sama kawan-kawan? Tolong ya, koin-koin harus di-kirimin kue. Sekalian. Oke, mungkin itu dari bank lain ya, yang ngirimin kue. Oke, nah, oke. Nah, itu kan tadi dua fitur yang udah kita coba ya gitu. Nah, akhirnya setelah kita satu-dua tahun yang dipakai CoinWorks, kita beralih sama produk CoinWorks yang namanya CoinRobo. Nah, jadi dari si financial consultant aku ini, aku berkesempatan untuk tahu sama produk yang namanya CoinRobo. Nah, jadi CoinRobo ini adalah jenis pendanaan yang imbal hasilnya terprediksi dan lebih rendah resiko dibanding peer-to-peer yang kita pilih langsung. Cuman, memang di dalam CoinRobo ini ada kayak minimum pendanaannya gitu. Kita harus minimum masukin berapa. Cuman, aku suka CoinRobo karena praktis. Pertama, kan itu kita gak usah login ke aplikasi, gak usah pencet-pencet sana-sini. Tinggal ngomong sama FC kita, pendanaannya mau tenornya berapa lama dan imbal hasilnya mau berapa persen. Terus, mau berapa besar gitu pendanaannya. Dan kita gak usah masuk ke aplikasi, cari-cari menu lagi gitu, gak usah. Tinggal kita top up, nanti FC kita yang proses semuanya di belakang. Nah, jadi CoinRobo ini jenis pendanaannya lebih terprediksi dan lebih rendah resiko dibanding poin peer-to-peer. Jadi, lebih berasa nyaman dan juga ada asuransinya. Nah, itu tadi tentang P2P. Seperti biasa, untuk instrumen investasi apapun juga, jangan pernah cuman sekedar ikut-ikutan teman atau cuman dengar-dengar dari kanan-kiri. Bener-bener PR-nya kita adalah harus pelajari langsung, ngerti langsung bener-bener skemanya seperti apa, resikonya seperti apa. Sehingga waktu kita buat keputusan, itu keputusan kita sendiri. Kan uang untuk diinvestasikan itu pun hasil kerja keras kita sendiri gitu ya. Jadi, bener-bener harus bijak lah gitu. Jangan gampang percaya, jangan gampang ikut-ikut orang aja. Dan yang harus dipahami juga dalam memilih instrumen investasi, lagi-lagi, satu, kita harus tahu risk appetite kita tuh apa gitu. Apakah kita maunya yang high risk, atau moderate risk, atau yang low risk gitu. Karena itu bisa sangat menentukan banget nanti instrumen investasi apa yang kita pakai. Lalu yang kedua, kita juga harus pahami betul tujuan investasinya apa nih. Apakah untuk jangka panjang, jangka pendek. Jadi, juga kita bisa memilih instrumen investasi yang sesuai gitu. Jangan sampai misalkan untuk kebutuhan darurat, tapi kita berinvestasi yang bahas hasilnya tuh mungkin masih panjang, masih lama gitu ya. Masih 10 tahun, ya kan namanya untuk kebutuhan darurat, butuhnya yang cepat gitu. Jadi, harus disesuaikan. Jadi, tadi yang kalau bilang ya, intinya semua investasi itu seperti alat aja gitu. Kembali lagi yang tahu cara menggunakannya kalian masing-masing. Nah, di sini kita share salah satu alat yang kita pakai, peer-to-peer lending. Tapi itu pun kalian mesti lihat susunan portfolio kita, cara kita menstrukturnya itu ada strateginya gitu. Bukan berarti kayak, oh kosem ciklo masuk pasti cuan gitu. Yang belum tentu juga gitu. Karena balik lagi, kapan uangnya mau kalian pakai, tujuannya mau dipakai buat apa itu lebih penting daripada mikirin cuannya gitu. Justru cuannya dipikirin belakangan. Kalian tahu dulu nih tujuan uangnya mau dipakai buat apa dan kapan mau dipakainya. Nah, buat kalian yang mau cobain Coinworks juga, ada penawaran terbatas di video ini. Kalian boleh coba masukin kode aku, K-L-S-A-M-R-A-Y, di sini. Dan kalian bisa dapetin extra rate 3% untuk menenangin di coin robo. Atau free coin 350 ribu untuk menenangin di coin peer-to-peer. Tinggal pilih benefitnya mau yang mana. Untuk terms and condition lengkapnya, teman-teman boleh baca di description box di bawah. Kebetulan aplikasi peer-to-peer favorit kita ini juga lagi baru ulang tahun. Kemarin 23 Agustus, ulang tahun yang ke-6. Jadi, happy birthday buat Coinworks. Happy birthday. Coinworks, satu klik untuk wujudkan finansial impianmu. Selamat ulang tahun, Coinworks. Semoga bisa terus berkembang bersama dengan ekonomi Indonesia. Bersama dengan kami. Cuan terus. Ya, itu tadi sharing-sharing kami seputar peer-to-peer lending. Coba cerita di komen box di bawah pengalaman kalian pakai peer-to-peer lending seperti apa. Atau mungkin ada instrumen investasi lain yang kalian pengen kami bahas. Boleh share juga di komen box di bawah. Thank you udah nonton video hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Dan nyalain lonceng supaya kalian bisa dikasih tau YouTube lagi kapan ada video baru lagi dari kita. Take care, stay safe, and stay healthy. See you next week. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.